Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air Tim pelatih Arema FC mendapat banyak gambaran dari lagauji coba melawan Persikabo 1973 Jumat lalu, 9 Juni 2023 Salah satunya yakni progres para penggawa Anyar Dari pertandingan tersebut, tim pelatih mulai merasa puas dengan performa Ichaka Diara dan kawan-kawan Saya rasa adaptasi pemain Anyar cukup bagus Mereka bisa saling support dengan pemain lama di lapangan, kata pelatih Arema FC Joko Susilo Hal itulah yang membuat timnya mampu membuat gol dengan skema yang variatif Pertama lewat skema open play Kedua, melalui tendangan bebas yang dieksekusi dengan baik Terakhir, mampu memanfaatkan peluang lewat tendangan penalti Sebagai informasi, pada laga Jumat lalu, Arema FC menurunkan hampir semua pemain Anyarnya Seperti Diki Agung, Flabio Soares, Hambi Sula, Fardan Asmi Harahab, sampai center back asal Mali Ichaka Diara Joko menyebut bila adaptasi penggawa baru itu akan menjadi modal positif untuk Arema FC Selanjutnya, kami harus membuat mereka tampil lebih padu dan kompak Karena itu syarat awal untuk mendapatkan hasil bagus, tambah gethuk, sapaan karibnya Arema FC memang sudah mendatangkan cukup banyak pemain Anyar untuk musim depan Dari catatan koran ini, mereka sudah mendatangkan 14 penggawa baru Rinciannya, 3 pemain asing dan sisanya penggawa lokal Jumlah itu melebihi musim lalu Di tempat terpisah, Ichaka Diara mengaku senang dengan debutnya Meski begitu, dia mengaku masih belum puas Saya pikir itu hasil yang normal Kami harus kembali fokus untuk Liga, jelasnya Dia melihat bila dalam laga Jumat lalu, kedua tim belum berada pada level terbaiknya Itu karena masing-masing tim masih melakukan persiapan pramusim Rotasi pemain juga masih dilakukan Alhasil, kerangka utama dari masing-masing tim belum terlihat Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini Jangan lupa klik tombol subscribe Nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya Seputar sepak bola dari channel kami Sampai jumpa, salam olahraga